Guys, ini dia peristiwa sejarah yang hampir memusnahkan umat manusia Flu Spanyol Flu Spanyol adalah salah satu wabah paling mematikan yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia Bayangin aja sejak awal penyebarannya yaitu pada bulan Januari 1918 wabah ini mampu menginfeksi lebih dari sepertiga populasi dunia hanya dalam waktu satu tahun saja Belum lagi situasi perang dunia satu yang sedang berlangsung saat itu semakin memperparah keadaan Sekitar 500 juta orang terinfeksi dan 50 juta orang meninggal dunia akibat hal ini Peristiwa Carrington Berlangsung pada tahun 1859 peristiwa Carrington adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah dimana saat itu terjadi badai matahari yang sangat hebat yang membuat partikel, radiasi, dan hawa panas matahari masuk ke dalam atmosfer bumi Peristiwa ini mengecak-nacak energi listrik di bumi bahkan mampu melelehkan hampir seluruh tiang listrik Selain itu, partikel yang dikeluarkan matahari sangat buruk bagi kesehatan dan bisa menyebabkan kanker Peristiwa kerusakan chip komputer milik Norad Peristiwa yang terjadi pada dini hari tanggal 3 Juni 1980 ini berpotensi memantik terjadinya perang nuklir dimana saat itu komputer milik Norad mengirimkan tanda bahaya yang mengatakan kalau Uni Soviet meluncurkan nuklir besar-besaran kepada Amerika Serikat semua pihak seperti tentara bahkan presiden sudah bersiap-siap menghadapi serangan itu Amerika bahkan sudah menjalankan pesawat tempur dan mengeluarkan nuklir miliknya tapi untung saja gak lama kemudian diketahui kalau alarm dari komputer Norad itu ternyata palsu semua bala tentara dan persenjataan kemudian dikari kembali dan nyawa masyarakat dunia bisa selamat dari perang nuklir yang mengerikan selamat menikmati